Baik saudaraku yang dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 dengan judul perikup permulaan penderitaan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap kalau saya berbicara tentang penderitaan saudara gak langsung takut lebih duluan. Tapi saudara justru semakin mantap pendiriannya dalam Tuhan karena akan diberi pencerahan, diberi pengertian untuk menanggapi yang bernama penderitaan. Jadi penderitaan buat kita orang yang percaya pada Tuhan bukanlah malapetaka, bukanlah hal yang akan menghancurkan hidup kita, justru penderitaan buat kita adalah bukti pembelaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Justru dalam suasana yang seperti itulah kita akan melihat pembelaan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Pirman Tuhan 2. Ya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama ku dan berkata, Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kederhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sedang hidup di akhir saman. Dalam ayat yang ke-8, semua yang kita sudah baca dalam perikop tadi, Sudara, dikatakan bahwa apa yang terjadi itu merupakan barulah permulaan penderitaan. Sudara, cukup sengit ya. Baru permulaan penderitaan menurut ayat ini, Tetapi sudah luar biasa penderitaan yang akan terjadi. Yang sedang terjadi. Dalam ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan, supaya disiksa. Haleluya. Dan kamu akan apa? Dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena apa? Jadi alasannya kita dibenci, alasannya kita dikucilkan, alasannya kita bahkan diserahkan untuk disiksa, bahkan dibunuh, hanya karena nama Tuhan. Haleluya. Bukan karena penjahat, bukan karena penjina, dan bukan karena merampok, bukan karena membunuh orang, maka kita dibenci. Tapi hanya karena Injil Tuhan. Hanya karena, nama Tuhan. Katakan amin. Sudara, dikatakan itu barulah permulaan penderitaan. Sudara, permulaan penderitaan itu dikatakan menjelang zaman baru. Sudara, yang dikasih Tuhan, saya sudah bagikan buat kita semua, bahwa munculnya empat kuda, yang kita sudah bahas minggu yang lalu, dalam kitab Wahyu pasal 6, sebenarnya, itu masih berbicara tentang permulaan penderitaan. Mulai dari kuda putih, merah padam, kuda hitam, dan juga kuda hijau kuning. itu barulah permulaan penderitaan. Nah, doa saya, biar di awal atau di permulaan penderitaan ini, tidak ada satupun dari iman anak-anak Tuhan yang gugur. tapi iman kita semua semakin tahan uji. Haleluya, biar semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu, membuat iman kita, pengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan, semakin terang-benerang. semakin mantap. Amen. Tapi, saudara yang dikasih Tuhan, semua yang akan terjadi itu, menjadi berkat bagi kita, dan itu semakin memurnikan iman kita, sekali lagi, kalau kita lolos dari kuda putih. Bagi yang sudah ikut ibadah, mengikuti pemberitaan firman hari ini, tentu mengerti maksud saya. Dan hari ini, saya akan kasih tema, waspada terhadap penyesatan. Saya sudah bagikan, kenapa kuda putih dalam wahyu pasal 6 adalah penyesatan. Dan ingat sekali lagi, keempat kuda yang muncul, dalam kitab wahyu pasal yang ke-6, itu tidak kebetulan urutannya. Semua itu punya arti, dalam Alkitab, titik komanya pun sebenarnya ada artinya. Tidak ada yang tidak ada artinya. Dan tidak ada yang ditulis secara kebetulan. Semua memiliki, termasuk urutan ayat. Kitab-kitab, mulai dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, sampai kitab wahyu. Itu tidak kebetulan wahyu di belakang. Tapi itu memang semua adalah, sesuatu yang berkesinambungan, bagaikan mata rantai yang tidak bisa diputus. Haleluya. Jadi kalau kuda kedua, yaitu kuda merah padam, itu mengambil damai sejahtera dari bumi, itu langsung kita teringat dengan Yesaya 32 ayat 17, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai. Jadi kenapa kuda kedua berhasil mengambil damai sejahtera? Karena kuda pertama, telah berhasil memutarbalikkan kebenaran. Haleluya. Sekali lagi saya mau beritahu, kalau kebenaran sudah diputarbalikkan, maka yang hilang adalah, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera sudah hilang, maka akan berdampak kepada, kebutuhan kita, pekerjaan kita, keadaan kita. Makanya langsung kuda yang ketika muncul, yang disebut dengan kuda hitam, yang membuat akhirnya, secupak gandum, sedinar, dan tiga cupak jelai, sedinar. Ini menunjuk kepada, krisis pangan, krisis ekonomi, yang akan terjadi di dunia ini. kenapa terjadi krisis pangan? Sebab damai sejahtera sudah hilang. Dan kalau hilang damai sejahtera, maka akan terjadi, perang satu dengan yang lain. Apa yang membuat kita bisa rukun bersama? Ya damai sejahtera. Kenapa kita bisa hidup damai sejahtera? Dengan damai sejahtera? Karena masih ada kebenaran. Haleluya. Kenapa orang Kristen, selalu diminta untuk melepaskan pengampunan? Karena apa? Karena memang ajaran Kristen adalah ajaran kebenaran. Makanya mampu mengampuni. Mampu melepaskan pengampunan. Mampu memberi pipi kanan, walaupun sudah ditampar pipi kirinya. Haleluya. Kenapa? Karena memang kita punya kebenaran. Coba cari kitab agama lain yang ada di kolong langit ini. Ada enggak yang ngajarkan begitu? Biasanya kalau ada agama lain, perangi musuhmu. Kalau enggak seiman, tumpakan darahnya. Halal darahnya. Haleluya. Haleluya. Tapi beda dengan ajaran Kristus. Berimakan seterumu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hanya Injil yang mengajarkan itu. Mana haleluya-nya. Kenapa bisa itu diajarkan? Secara manusia itu enggak mungkin bisa dilakukan. Enggak mungkin. Tapi kalau ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi manusia-manusia yang enggak mungkin melakukan itu, selama masih terbuka bagi kebenaran, dan mau menerima kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera dalam hidupnya. Dan apa yang tidak mungkin dilakukannya, dia akhirnya mampu melakukannya berkat kebenaran dan damai sejahtera itu. Katakan haleluya. Katakan amin. Itu dasyatnya. Itu sebabnya, kita harus waspada si kuda putih. Dalam ayat 3, Matius pasal 24, dari pembacaan kita hari ini, tadi kita sudah baca, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini pembicaraan yang eksklusif ya. Jadi gak ada publik yang tahu ini. Hanya murid dan gurunya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan kesudahan dunia. Jadi dunia ini, akan sampai kepada kesudahannya. Kayaknya saudara keberatan saya ngomong seperti ini. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Sekali lagi, dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Dengan kata lain, dunia akan berakhir. Ya yang sudah sempat ngumpulin uang, investasi di dunia, ya yang gak punya harta, dikumpulkan di surga, ya keberatan ini. Tapi buat kita yang mengumpulkan harta di surga, kita akan berkata, yes! Sebab di mana hartamu berada, disitulah pula hatimu berada. Kalau di dunia ini hartamu, waktu dikatakan dunia akan berakhir, dunia sedang menuju kepada kesudahannya, pasti sedih hati. Karena hartamu ada di dunia. Siapa yang sedih hatinya ketika saya berkata, dunia sedang berakhir. Yang sedih, jujur, katakan amin. Ada yang tidak jujur di sini. Tapi yang bersuka cita, katakan amin. Asalah betul. Kalau itu betul amin, itu berarti harta kita lebih banyak di surga. Makanya hati kita ada di surga. Dan kalaupun dikatakan dunia sedang menuju kepada kesudahannya, dunia akan berakhir. Kita mah fine-fine aja. Ya udah, mau berakhir, ya berakhir. Karena memang kita tahu, bukan di sini tempat kita. Tapi di sana. Satu kota tanpa malam, di Jerusalem baru, di rumah Bapak Maha Mulia. Aku rindu kesana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu kesana bersama Dia. Yang rindu, katakan amin. Yang rindu ingin ketemu Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yang mau lebih duluan dan lebih cepat, katakan amin. Ya kalau mau lebih duluan, lebih cepat, ya amin. Berangkatlah. Tapi usahakan jangan sedang ibadah. Selesai ibadah lah berangkatnya. Biar kita akhiri dulu ibadah ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Sudara, kesudahan dunia sedang tiba dan akan tiba. Lalu apa pesan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang bercakap-cakap sendirian itu dengan dia? Ayat yang keempat dikatakan. Silahkan Pak. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Apa jawabnya? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yes. Waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Kenapa terjadi penyesatan? Bagaimana penyesatan itu bisa terjadi? Bagaimana kita tahu kita sedang diserang oleh penyesatan? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sedang melawan kesesatan? Kalau kita tidak kenal apa itu kesesatan, tidak kenal apa itu kebenaran, terus bagaimana kita bisa bedakannya? Haleluya. Haleluya. Nah kita akan lihat seperti apa penyesatan yang akan datang di akhir zaman. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang akan datang memakai namaku. Apa yang dipakai? Nama Tuhan. Jadi dia pakai nama Tuhan. Bukan Tuhan yang pakai dia. Tapi dia yang pakai nama Tuhan. Ngerti ya? Beda ya? Yang dipakai Tuhan dan yang memakai Tuhan itu beda. Haleluya. Kalau yang dipakai Tuhan, pasti utusan Tuhan. Tapi kalau yang memakai Tuhan, ini pasti aja semampat dengan nama Tuhan. Berarti ada kepentingan terselubung di sini. Haleluya. Banyak orang akan datang dengan memakai apa? Namaku. Namaku. Saudara tahu enggak? Banyak pendeta, sebenarnya mereka enggak tahu kalau mereka itu pendeta atau enggak. Tetapi yang akhirnya mereka tahu, ya saya pendeta. Lalu kalau kita tanya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan? Ya dia bilang, yaudah saya belajar teologi ya. Lalu saya berkotbah. Selesai. Itu mengerikan, saudara. Susah ya. Kalau orang tidak dipakai Tuhan, tapi memakai nama Tuhan. Biasanya orang-orang yang memakai Tuhan adalah orang-orang yang memampaatkan berita Tuhan, birman Tuhan, nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Makanya biasanya orang-orang yang memakai Tuhan ini tidak memusatkan setiap orang yang mendengarkan mereka kepada Kristus. Haleluya. Dalam 2 Korintus, birman Tuhan berkata, Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena apa? Karena aku sedang mempertunangkan kamu kepada Kristus. Jadi Alkitab katakan kita ini sedang dipertunangkan. Jadi orang yang dipakai Tuhan, itu akan membawa kita memusatkan diri pada Kristus. Bukan pada organisasi. Berapa banyak jemaat yang diajarkan oleh pendeta untuk loyal habis-habisan kepada organisasi. Tapi tidak loyal pada roh kudus, tidak loyal pada firman, tidak loyal pada kebenaran. Berapa banyak sekarang gereja menolak firman yang tertulis di Alkitab hanya karena aturan, ajaran yang ada di organisasi mereka. Kami pernah bincang-bincang dengan amba Tuhan, mereka bilang begini, Benar memang yang kalian bilang itu, yang kalian ajarkan itu benar. Tetapi kami tidak mungkin mengajarkan itu di organisasi kami. Karena berlawanan dengan ADART. Ngerti maksudnya? Loh Pak, kita ini kan amba Tuhan. Utusan Tuhan. Dipakai Tuhan. Ya habis gimana? Kalau sampai kami ajarkan ke jemaat seperti yang orang Bapak ajarkan, otomatis kami akan dipecat oleh sinodi. Dan bukan hanya sinodi yang pecat, jemaat pun boleh dikatakan 90% paling sedikit akan menolak kami. Ini saya tidak mengadadai, ini kisah nyata. Oh mama, oh papa. Haleluya. 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 Banyak orang berkata, memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Sudara, orang yang sesat itu, jangan sudara pikir adalah orang-orang yang ada di luar gereja. Orang sesat banyak di dalam gereja. Dan orang sesat itu masih, aduh haleluya. Orang murtad itu banyak di dalam gereja. Lihat saya semua, lihat saya semua yang penting. Sudara, tidak harus pindah agama dulu baru disebut murtad. Tidak harus ganti atribut dulu. Ganti kitab suci baru disebut murtad. Begitu kita tidak mau menghidupi firman. Menolak konsekuensi dari menghidupi firman. Itu sudah sama dengan murtad. Mari coba kita lihat, Matius pasal 13 ayat yang ke-20. Matius 13 ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan, ini firman. Benih itu firman. Tanah itu menunjuk hati kita. Kan begitu ya? Ada empat jenis hati manusia. Hati yang seperti tanah kering. Hati yang seperti tanah berbatu. Hati yang seperti tanah berumput turi. Dan yang keempat adalah hati yang seperti tanah yang subur. Hati yang seperti tanah yang kering. Ini bicara tentang hati. Kayak apapun firman disampaikan orang ini tidak pernah bisa mengerti. Tidak pernah mengerti. Ayah hari padok, paling itu ujung-ujungnya. Haleluya. Nah yang kedua adalah hati yang bagaikan tanah berbatu. Nah orang ini mendengar firman. Firman ditaburkan dan tanah berbatu-batu. Yalah orang yang mendengar firman itu. Dan segera menerimanya dengan apa? Gembira. Dan ternyata hati yang bagaikan tanah berbatu itu waktu dengar firman. Amennya juga lumayan kencang. Bahkan bersuka cita bergembira dan sering tertawa mendengar firman. Daripada tidur. Shalom. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Tapi benih firman yang dia terima itu tidak bertahan. Iya. Karena tidak berakar. Sama-sama katakan tidak berakar. Tidak berakar. Sama-sama katakan tidak bertahan. Tidak bertahan. Karena tidak berakar. Karena tidak berakar. Terus apa yang terjadi? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Orang itu segera murtad. Karena tidak siap menerima penindasan, penganiayaan karena firman. Orang ini mungkin masih terus aktif di gereja. Bahkan melayani. Tapi tidak siap menerima konsekuensi penindasan, penganiayaan karena firman. Sehingga akhirnya dia mulai pakai hukum istilah toleransi. Toleransi memang benar, tapi jangan sampai kompromi. Toleransi yang benar itu menurut sudut pandang Kristen ya ini. Toleransi itu kita menghargai iman orang yang berbeda seiman dengan kita. Kita menghargai setiap keputusan orang. Dan itu hak dia. Kalau dia mau kawin 20 kali ya urusan dia itu. Itu bukan urusan kita. Kalau dia mau telantarkan anaknya itu urusan dia. Itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita bisa tolong ya kita tolong sedapat mungkin. Haleluya. Kalau dia mau akhiri hidupnya sedapat mungkin memang kita bisa bantu. Kita tolong. Tapi kalau toh dia juga lakukan itu kita gak bisa. Dan kalau dia pindah agama itu urusan dia. Bukan urusan kita. Tapi jangan sampai kita ikut mempercayai Yang dipercayai yang dipercayai oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Itu bukan toleransi. Kompromi. Katakan haleluya. Kalau ada saudara kita beragama muslim terima. Datang ke rumah kita servis habis. Yang bisa kita buat, buat. Ada yang agama Buddha, Hindu. Bahkan ada yang ateis. No problem. Terima. Sedapat mungkin ya kita layani sedapat mungkin. Yang kita bisa buat. Tapi jangan sampai hanya karena menghargai dia untuk menerima dia. Kita pun ikut-ikutan mempercayai yang dia percayai. Amit-amit. Haleluya. Kalau ada orang merayakan Valentin Day. Ya gak apa-apa. Itu memang kepercayaan mereka. Terus mereka bagi-bagi coklat. Bagi-bagi segala macam. Ya oke saja. Tapi buat kita. Itu bukan ajaran Alkitab kita. Loh mana haleluya nya. Ada yang udah sempat rayakan itu. Happy Valentine Day. Gak usah. Itu baru tadi saya posting. Udah gak lewat tapi gak apa-apa. Jadi itu gak boleh dirayain. Enggak. Itu perayaan penyembahan berhala. Haleluya. Waktu mereka melakukan pesta seks. Itu mulai dari zaman dulu. Jadi kalau dikatakan itu hari kasih sayang. Itu bukan kasih sayang seperti yang kita mengerti. Tapi itu kasih sayangnya. Seks bebas sebenarnya. Dan itu lahir dari pemuja setan. Lalu dibungkuslah. Dengan kalimat kasih sayang. Terus memberikan permen. Memberikan coklat. Dan warna pink. Gitu ya. Pak udah terlanjur kemarin pak. Kenapa gak dari kemarin dikotbahkan. Kan dari dulu juga udah saya kotbahkan. Jangan terbawa-bawa dengan kepercayaan yang lain. Katakan haleluya. Saya kadang-kadang bingung juga. Ada pendeta. Happy Valentine Day. Untung gak ada yang bilang ke saya. Sempat ada. Oh saya emprot itu pakai firman. Haleluya. Ya mereka merayakan itu boleh gak? Ya boleh. Itu urusannya. Kita hargai. Boleh ya kita hargai. Kita dikasih coklat. Kalau kita yang dikasih. Ya terima. Saya pernah begitu. Saya kaget. Habis KKR. Di. 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 Di kisaran. Habis KKR. Ada yang ngasih saya coklat dua. Ya saya terima aja kan. Saya gak ngerti. Dalam hatiku ini baik banget ini anak muda. Kasih saya coklat loh dua slipper queen itu. Saya suka coklat. Cuma karena udah faktor U. Karena itu kan kader gulanya tinggi saudara. Untuk yang muda-muda oke-oce lah. Tapi yang sudah umur 40 tahun ke atas. Berhati-hatilah. Haleluya. Biar jangan nanti kena. Haleluya. Diabet. Ya gitu ya. Lalu. Saya pikir-pikir. Baik sekali. Baik sekali orang itu. Nyampe disini. Terus saya ambil itu coklat. Saya kasih tau. Ada yang kasih saya coklat. Oh. Dia mau menyatakan happy palentin semua. Hah? Happy palentin. Ya sudah udah sempat diterima. Terlanjur yaudah dimakan. Haleluya. Tapi jangan pula kita sampai ikut-ikutan seperti itu di dalamnya. Katakan amin. Kita harus belajar konsisten berpegang kepada kebenaran. Katakan haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi. Tidak harus tunggu pindah agama. Supaya kita disebut. Murtad and Mualaf. Begitu kita tidak siap menerima konsekuensi ketika kita menerima firman. Sudah sama dengan mur. Bukan saya yang bilang loh. Firman Tuhan yang bilang. Bukan saya yang bilang. Sekali lagi. Tapi Alkitab. Makanya saudara. Sekali berpegang pada kebenaran. Apapun resikonya. Apapun tantangannya. Sekali kebenaran tetap kebenaran. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan takut dikucilkan. Jangan takut dianyaya. Sebab kita punya pembela yang agung. Haleluya. Damai sejahteranya cukup memelihara hidup kita. Kebenaran cukup memelihara hidup kita. Katakan amin. Itu saja kuncinya. Waspada penyesatan. Penyesatan datang. Dengan memakai nama Tuhan. Jadi nama Tuhan masih disebut. Masih tetap pakai nama Yesus. Kalau sudah pakai nama Yesus. Pasti Alkitab juga masih tetap buku pegangan. Tetapi kenapa bisa disebut sesat. Nah ini yang penting. Mari coba kembali lagi saudara. Haleluya. Kematis pasalnya yang ke-24 tadi. Mari coba kita perhatikan lagi. Ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul. Banyak nabi palsu akan muncul. Dan menyesatkan banyak orang. Dan tahu gak? Nabi-nabi palsu itu sekarang. Justru. 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 Lebih eksis di permukaan. Daripada nabi yang benar. Kalau kita kembali ke Alkitab. Pada zaman nabi Mika. Justru nabi-nabi palsu yang bekerja sama dengan pemerintah. Pada zaman nabi Yeremia. Nabi-nabi palsu yang bekerja sama dengan pemerintah. Dengan raja. Nabi Yeremia seorang diri. Pada zaman nabi Elia. Nabi-nabi palsu yang bekerja sama dengan pemerintah. Mohon maaf ya. Makanya saya kurang serai kerja sama dengan pemerintah. Saya gak peduli. Ini didengar seluruh dunia ini. Radio. Dan saya gak terlalu bangga dekat dengan pemerintah. Ya tergantung pemerintahnya. Kecuali nanti pemerintahnya. Sudah mengalami lawatan Tuhan. Kalau pemerintah semua maling. Terus kita kerja sama. Kerja sama dengan maling dong. Dan saya melihat ada pendeta. Banyak pendeta. Bangga sekali berfoto dengan pemerintah. Terus posting begitu. Seolah-olah mereka mendapat apa. Dilegalisir gitu. Enggak. Mereka bisa gak terima suara kebenaran. Kalau gak bisa terima suara kebenaran. Saya gak peduli. Saya gak butuh. Eh silahkan sarannya begitulah. Haleluya. Ada kadang-kadang kawan nambah Tuhan. Nanti ini kita mau audensi dengan pemerintah. Dengan ini begini-begini. Oke. Tapi gak akan kompromi. Ada teman saya bilang begini. Ada pemerintah. Bukan di daerah ini ya. Bukan di Tobasa. Jadi kabupaten lain. Jadi. Ada. Orang pemerintahan. Yang minta dia. Untuk menerima bantuan. Karena ada bantuan. Dana sosial kan. Saya tahu gak. Amba Tuhan ini bersaksi kepada kami. Dan yang akan dia terima sekitar 30 juta. Tapi yang cair hanya 15 juta. 15 juta. Lagi. Ya. Bapak ngertilah. Dia bilang no. Itu namanya sama dengan pembohongan. Haleluya. Ada haleluya. Dan puji Tuhan. Amba Tuhan ini. Menolak. Lalu orang pemerintah ini bilang begini. Tapi banyak kok pendeta yang lain bisa sepakat dengan kami. Nah ini dia yang saya sebut Nabi Palsu tadi. Bukan berarti pula. Kalau orang tiba-tiba dekat sama pemerintah lah. Tiba-tiba Nabi Palsu. Belum tentu juga. Itu gak mutlak. Haleluya. Shalom. Haleluya. Jadi zaman ilia. Nabi-Nabi Palsu itu justru lebih dekat dengan raja. Justru Nabi Elia musuh pemerintah. Nabi Eremia musuh pemerintah. Tapi tunggu dulu. Pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang lalim. Koruptor. Mata duitan. Yang tidak memikirkan nasib rakyat. Zaman Daud. Nabi Palsu gak laku di pemerintahannya. Karena apa? Rajanya raja yang hidup dalam kebenaran. Makanya yang laku adalah Nabi Natan. Nabi Natan itu adalah Nabi yang mampu menegur raja. Haleluya. Ditekor loh raja. Waktu raja Daud berjina dengan Bersheba. Nabi Natan yang menegur. Saya kalau dekat-dekat sama pemerintah bisa langsung didepak. Ditendang. Di pintu aja gak dikasih. Karena apa? Langsung kena tegor. Kecuali mereka punya hati yang mau menerima firman. Haleluya. Ada haleluya. Ini mengenal Nabi-Nabi Palsu ini. Kalau mereka lebih mencoba mengambil hati manusia daripada hati Tuhan itu Palsu. Mari coba. Kita buka dulu Galatia pasal yang pertama. Ayat yang ke-6. Galatia pasal pertama ayat yang ke-6. Ya. Aku heran Ya. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain. Lihat saya. Lihat saya ini penting. Paulus berkata begini kepada jemaat apa? Sama-sama katakan. Jemaat Galatia. Jemaat Galatia. Galatia itu jemaat Galatia sudah jadi orang Kristen? Sudah. Ya. Dan Paulus berkata begini Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia dianya kan nurup besar Tuhan. Berarti sama dengan murtad dong. Salom. Sama dengan murtad dong. Kalau begitu sama dengan sudah tersesat dong. Tapi saya mau tanya Jemaat Galatia sadar gak? Tahu gak kalau mereka sudah murtad dan tersesat? Tidak. Mereka masih tetap merasa Kristen sejati. Dan mereka masih setil yakin mati masuk syurga. Dan akan ketemu dengan 70 bidadari. Haleluya. Tapi Paulus langsung bicara terus terang. Kamu berbalik sudah daripada kebenaran. Lalu mengikuti suatu injil. Injil lain. Injilnya injil lain. Masih tetap injil. tapi sudah lain. Masih tetap ibadah. Tapi sudah lain. Masih tetap ada kotbah. Tapi sudah lain kotbahnya. Masih tetap menyebut nama Tuhan. Tapi rahnya sudah lain. Beritahu kiri kananmu. Mudah-mudahan kamu belum lain. Haleluya. Haleluya. Katakan Haleluya. Injil apa? Injil lain. Lanjut. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan injil. Sebenarnya bukan injil. Terus? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ada orang yang mengacaukan kamu. Terus? Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan injil Kristus. Nah, diputarbalik. Kalau sudah kata diputarbalik, berita diputarbalik, itu pengertiannya pasti beda. Betul tidak? Betul. Kalau kita berkata pada orang, apakah kamu mau makan? Itu berarti kita sedang bertanya orang ini lapar mau makan atau tidak. Tapi kalau kita bilang makan, apakah kamu? Beda tidak pengertiannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang dikasihi saudara-saudara. Beda tidak artinya? Itu sudah terbalik. Kalimatnya sama. tapi sudah dibalikkan penger. Hati-hati loh. Waspada supaya kamu jangan disesatkan. Lihat saya. Lihat saya. Kalau orang tersesat di luar gereja, kita masih bisa maklum. Yang namanya masih di luar. Tapi yang parah adalah masih di dalam gereja, tapi sudah tersesat. kalau mereka tersesat karena pindah agama, itu sudah langsung lebih jelas. Tapi yang mengerikan, tetap siap mati buat nama Yesus, tapi sudah beda pengertiannya. Sudah tersesat. Bahkan rela mati karena nama Yesus. Tapi pengertiannya sudah sesat. Karena apa? Injilnya adalah injil yang sudah injil lain yang sudah diputar. Kalau sudah diputar balik. Sekali lagi, kalimatnya sama, alkitabnya sama, ibadahnya bisa sama, tapi pengertiannya beda. Saya berdoa, biar jangan pengertian kita akan kebenaran terbalik. Katakan haleluya. Sekali lagi, jangan sampai pengertian kita terhadap kebenaran terbalik. Amin. Haleluya. Haleluya.